Halo guys, kembali lagi di channel Era Baru Ini terjawab sudah penyebab sakatatal emosi Sampai nekat tantang jaksa Untuk sumpah banyucis Emosi sakatatal pecah Saat menjadi saksi dalam sidang BK Terpidana kasus Vina Cirebon Mari kita saksikan beberapa video berikut Tidak mencari salahnya siapa-siapa disini Kita mencari kebenaran disini Itu mesti saudara pahami dulu Bisa kenal Sebentar 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 Nanti akan jadi debat kusir Ya Masing-masing kan sudah saya ingatkan sebelumnya Kita itu mencari kebenaran Bukan mencari salahnya siapa-siapa Ya Tolong dipahami sejauh itu Baik Dari termohon masih ada pertanyaan Kami ingin dicatat yang boleh bahwa Di persidangan Lawan keputusan perkara aktual Sudah mencatat bahwa Saksi sakatatal membantah seluruh keterangannya Kemudian Berkaitan dengan Pendampingan hukum telah dilakukan kepada teman-teman HB CS Seperti itu yang boleh Sudah dipertimbangkan Cukup Ada pertanyaan yang lain Cukup dari kami yang boleh ya Bapak masih ada pertanyaan Ada sedikit satu Ketika diperiksa di Flores Tanggal 31 atau tanggal hari berikutnya Apakah pernah diberitahu bahwa anda Disangka kasus pembunuhan berencana Perkara pasar pembunuhan berencana atau pembunuhan Awalnya saya gak tahu Gak tahu Sama sekali Apakah pernah disampaikan Apakah anda Berhak untuk didampingi penasihat hukum Waktu itu Jadi kalau penasihat hukum Awalnya emang ada Namun saya tidak pernah Merasakan dan didampingi sama sekali Pada saat tanggal 31 diperiksa Apakah ditanyakan Apakah mau didampingi penasihat hukum Ketika itu Itu tuh Saya gak tahu Di situ malah saya yang ada siksaan terus Siksaan terus Artinya Tidak pernah ditawarkan penasihat hukum Iya Masih Taman sedikit majelis Jadi tidak didampingi juga oleh wali Dan bapas dari awal Dari penyidikan Iya Hanya pada saat Proses pengadilan saja Iya Oke Sama yang keberatan tadi majelis Soal dibukul hakim Itu mohon jangan berulang lagi Ya Kalau Ya pertanyaan itu Karena dari awal itu Disampaikan terus Kalau JPU nya saja bilang hanya dibukulin JPU Masih gak apa-apa Ini terkait dengan Miranda Rule Ijinin beliau Ya Jadi jangan berulang soal Siap dibukulin hakim Kami sangat menghormati majelis hakim Terima kasih Semua hak-hak mereka telah diberikan Terima kasih yang mulia Cukup dari kami Ya Mungkin Lebih baik Kedepannya Dijanti pertanyaannya Apakah ada pertanyaan Apakah Ada kerasan yang dilakukan Soal persidangan Pada saat persidangan Yang Sudara saksi dihadirkan Sebagai terdakwa Apakah Dihadirkan pula Saksi Yang memberatkan sodara Dan yang meringankan sodara Apakah dihadirkan juga Yang memberatkan itu tidak ada sama sekali Namun dibacakan Dibacakan Keterangannya Iya Jadi tidak ada saksi Yang dihadirkan Di depan persidangan Iya Terkecuali Saksi saya Yang melihat saya Saya waktu di Rumah Satipun Sama ke bengkel Itu ternyata Saksi yang meringankan Iya Itu dihadirkan Iya Nabaikan Diabaikan Siapa yang mengabaikan Hakimnya langsung Hakimnya Iya Kemudian pada sodara saksi Memberikan keterangan Yang sodara saksi Membantah Apa yang dijakwakan Jaksa Apakah Sudara saksi Diberikan kesempatan Untuk Membantah atau tidak Sebenarnya Sudah membantah Namun tetap diarahkan Sesuai BAP Yang mengarahkan Hakim Hakim Baik Tadi sodara katakan Dibukul 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 Didonjok Dikasih balsam Hah Basem Apa itu Dari mata Sampai Alkelamin Yang lain juga sama Balsam dikasih ada alat kelamin kamu Iya Gue begelepar dong itu posisi waktu di dalam sel kemasa juga ada siapa yang melakukan itu disuruh sama polisi kalau gak mau disiksa lagi jadi terpaksa mau gak mau terus juga pasang-pasang kekering ke alat kelamin ke alat kelamin gak mau gak mau terpaksa harus mengikuti kemauannya ke polisian jadi kamu dibuka baju jadi telanjangin gitu jadi gak ditelanjangin jadi posisinya kan waktu pertama ditangkapkan pakai tanah panjang di situ tanah panjangnya dibotong terus ada besoknya ada keluarga ngejenguk tapi gak bisa ketemu cuma diri-tiupin aja jadi itu caranya masukkan ya gimana jadi pakai tanah langsung masuk sendiri tangan polis itu sendiri masukin pakai tangan masing-masing oh disuruh tangan masing-masing memasukkan mau gak mau kalau gak mau disiksa lagi jadi balsam dikas kamu dari polisinya suruh masukin ke alat kelamin dan mata kalau gak mau disiksa sudah berapa kali saudara ingat saudara dikasih balsam itu baru pertama aja atau paling oh pertama saja pada akhir saudara mengaku kamu dikasih minum gak disana dikasih kasih minum juga air kensin yang satu liter itu diputurin ke semuanya kalau gak mau disiksa lagi sebelum diminum air kensin itu disiksa dulu kepada mereka juga dikasih itu tadi yang balsam itu kepada mereka juga iya semuanya jadi bukan saka sendiri jadi semuanya saudara tahu gak disiksa gak tahu itu kok ada disiksa apa gak tahu tapi sudah dikasih dalam suatu botol gitu iya suruh minum iya tadi kepada yang mulia majlis hakim saudara sudah menjelaskan bahwa saudara tidak pernah didantini oleh pengacara termasuk ibu titin selama di porres Cerebon maupun di Polda Jawa Barat iya benar begitu tetapi benar saudara pernah tanda sangat ini benar 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 tetapi tidak pernah didantini oleh sangat sara termasuk ibu titin ini gak pernah gak pernah dan saudara juga tidak pernah diprisas seperti saat itu satu-satu saat ini saudara hanya menerima disodorkan sudah jadi begitu ya baik nah tadi kan ceritanya kita tadi masih di porres Cerebon kan sekarang pindah setelah di porres Cerebon saudara mengalami penyiksaan kemudian akhirnya saudara mengaku apakah setelah waktu itu saudara mengaku di porres itu apakah saudara ada tanda tangan gak di porres Cerebon pernah tapi gak ngerti itu tangan-tangan apa jadi suruh tangan-tangan aja karena tidak ada dalam berita yang ada yang ada saya lihat disini hanya di Bandung di Polda kamu ingat ada pernah di di Polda saya gak pernah jadi saya di Polda itu cuma dua hari setelah di Polda saya dipindah ke LPKA Suramisi Bandung khusus anak jadi dari Polres Cerebon saudara pindah ke Polda saudara yang memukul orang yang sama atau polisi baru terbuka polisnya tidak polisi Polda yang memukul lagi ini sampai sukur kepat di situ dikepat tidak disukses seperti yang di Polres Cerebon saya mau tanya tadi salah satu terlewasan waktu di situ apakah Anda pernah bertemu yang namanya Rudian kalau nama itu saya gak tahu awalnya saya gak kenal juga terus gak ngerti oh waktu itu gak tahu tapi setelah sekarang kejadian ini saudara ingat ya pada waktu itu adalah orang Buridana itu dari sekarang ini jadi artinya setelah kemudian sekarang ini saudara ingat pada waktu itu ada Rudian yang menangkap Rudiana sama teman-temannya yang menangkap saudara adalah Rudiana dan teman-temannya apakah seingat saudara secara langsung Pak Durian pernah ikut memukul saudara Rudiana juga itu pas waktu pertama masukin ke Foresca apakah juga Pak Durian ikut melakukan peniksaan iya seberapa orang melakukan peniksaan itu itu gak berhitung Pak jadi tiap tiap itu tuh ganda-ganti terus juga diganti iya ini luar biasa sekali kalau dibilang 10-20 juga itu lebih tuh ganda-ganti terus waktu mereka menyiksa ada gak kata-kata yang melihat keluarkan kenapa kau bunuh anak saya kenapa ini ada pernah gitu enggak enggak apa kata-kata yang itu melakukan pada waktu itu cuman waktu pas polis bertanya sama saya cuman teman kamu sudah mengakui sudah jandanya iya udah gitu aja benar sama salah malah pengen sumpah apa aja saya bahkan akan lakukan bahkan saya buktikan untuk memberikan kebenaran walau pengen taruhan nyawa saya sendiri ataupun keluarga saya akan menerima ajak semua hidup ayo siap baik setelah anda dipolga kemudian berarti saudara dibawa ke pengadilan dari dipolga saya ke lapas suka miskin terus dari sana persidangan dimulai dari lapas suka miskin saya dipindah lagi ke serbon pindah serbon lagi di pelabuhan berapa lama dari saudara ditangkap kemudian saudara dihukum di pengadilan saya waktu di cerbon satu tahun dua bulan itu kamu ditangkap tangan 31 kemudian disidangkan tangan berapa ingat enggak lupa itu tidak ingat ingat kapan berapa lama setelah ditangkap tidak ingat sekarang kita pasenya di persidangan tadi kan cerbon kemudian di polder jawa barat masuk ke suk miskin masuk ke cerbon dari cerbon baru persidangan nah di persidangan saudara sudah didampingi oleh bu titin disitu baru didampingi nah waktu di persidangan itu kan ada hakimnya hakimnya seperti yang mulia sekarang ini enggak pakai baju begini beda enggak pakai pakai baju biasa pakai baju biasa enggak pakai tok kayak ini karena anak sewa umur ya dia nah waktu itu pasti kan ada ditanya-tanya sama hakim sama jaksa dan sebagainya kamu di dalam saudara di dalam persidangan itu mengakui enggak melakukan perbuatan seperti yang saudara tangani berjacarani atau apakah saudara membantah malah saya membantah malah saya itu membantah oke guys jadi setelah melihat video tersebut bagaimana tanggapan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan update-an video kami selanjutnya selamat